Selamat malam, hadirin yang saya hormati, para peminat arsitektur, arsitek, dan mahasiswa arsitektur. Selamat malam Pak Anawal, terima kasih. Kuliah ini adalah kuliah salihara atau salihara lecture, dan ini adalah forum bagi para pakar yang terpandang. Kami sudah mulai acara ini setahun yang lalu dengan Pak Mundarjito, arkeolog kita tahu Pak Mundarjito ya, dengan banyak karyanya, karya penelitiannya di hampir di semua situs arkeologi Nusantara. Kemudian ada Marsilam Simanjuntak, seorang ahli hukum ketatanegaraan, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan Pak Hanawal, seorang arsitek yang sangat terpandang dan senior, dan mempunyai banyak karya di dalam dunia arsitektur maupun konservasi bangunan bersejarah di Indonesia. Terima kasih Pak Hanawal, sudah bersedia memenuhi undangan kami. Tentu saja Pak Hanawal penting buat kita semua, karena kita semua tahu bahwa Pak Hanawal adalah arsitek Indonesia generasi kedua, jadi kurang lebih setelah para arsitek Belanda itu, Schumacher, Michael and Pond, dan Carsten, dan seterusnya. Kita punya generasi pertama, kalau saya tidak silap, maka saya akan menyebut nama-nama seperti Silaban, Silaban dan Lim Buanci, dan kemudian setelah itu datanglah generasi kedua, yaitu Pak Hanawal dan Pak Suyudi, dan lain-lain. Pak Suwondo Sutejo, dan seterusnya. Pak Hanawal sendiri, kita tahu karyanya antara lain adalah Universitas Katolik Atmajaya di Jalan Sudirman. Gedung itu tampak lain sendiri, karena masuk ke belakang, itu jaraknya ke jalan raya itu 40 meter. Sekarang tidak ada orang yang berani melakukan hal itu. 40 meter mundur ke belakang. Kemudian juga Sekolah Pangundi Luhur, itu juga karya Pak Hanawal. Dan Pak Hanawal juga terlibat di dalam, terlibat berkarya di dalam gedung Ponevo, yang sekarang menjadi gedung DPR dan MPR. bersama Pak Suyudi. Kemudian saya kira Pak Hanawal terlibat di dalam banyak pekerjaan konservasi, misalnya gedung arsip nasional di Jalan Gajah Mada, kemudian gereja katolik, gereja katedra katolik di seberang Istiqlal, Yahvasya Bank yang kemudian kita kenal sebagai Bank Indonesia di kota, dan lain-lain, tentu masih banyak. Saya kira pengantar saya untuk Pak Hanawal cukup sekian, dan saya ingin mempersilahkan Pak Han untuk maju ke depan dan membentangkan pandangannya. Saya kira sangat penting. Terima kasih. Silahkan Pak Hanawal. Terima kasih Pak Newanto dan teman-teman yang hadir hari ini. Saya sebenarnya sangat terhormat berada di sini, karena satu komunitas di Salihara yang sangat terkenal, dan syarat budayanya bukan main, maka saya merasa sangat tersanjung untuk dapat berbincang dan ngobrol dengan Anda-Anda di sini. Boleh saya sampaikan salam sejahtera dulu. Para hadirin yang terhormat, saya tidak akan mengupas ini dari segi akademis, karena saya ini dasarnya itu tukang. Teknikus, tukang, jadi terbatas sekali. Pengetahuan saya juga terlalu fokus di situ mungkin, tapi dari situ saya lama-kelamaan belajar kearifan. Bahwa kita diberi tangan oleh Yang Maha Esa, dan rupanya tangan ini telah membuat banyak hal di dunia. Maka sebelum saya mulai dengan pengantar daripada diskusi, maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai arti arsitek. Katanya, sebetulnya saya tidak boleh mengatakan katanya, arsitek itu dari arsitekton. Arsitek itu pra, purba, architek, bentuk purba, dan lain-lain. Misalnya gengetekton itu berdiri. Ada gempa tektonis, gempa membangun. Jadi pra bangun. Sebelum membangun, itu peran arsitek katanya. Dan dalam keterbatasan ini, kita mengenal profesi arsitek. Arsitek interior, landscape, arsitek komunitas. Ini cukup penting. Arsitek komunitas ini mengkaitkan dengan masalah-masalah sosial, terutama di negara kita ini, rasanya masalah sosial ini tidak henti-henti. Saya boleh katakan selama 55 tahun hampir bekerja ini, pelan-pelan juga mengenal masalah-masalah ini yang kami anggap perlu kita tekuni bersama juga. Kita kenal juga terminologi naval architect. Arsitek perkapalan, itu juga menggunakan nama arsitek. Jadi ini dalam arti yang terbatas. Tentunya kalau terbatas, yang tidak terbatas bagaimana? selain jadi perencana, jadi perancang. Planner, perancang itu planner. Kemudian pemikir, otak permulaan dari sesuatu. kata populernya, dalamnya. Apa itu positif, ataupun itu negatif, tetap dinamakan arsitek. Ini kami rasa sudah merupakan pelesetan dari kata arsitek, tapi secara umum digunakan. Di media, di mana-mana, orang besara menaik anggaran saja, arsiteknya siapa. Tapi, dalam permulaan berpraktek sampai sekarang ini, arsitek sebetulnya oleh masyarakat dianggap sebagai tukang gambar. Memang sepintas kelihatannya demikian. sebetulnya, oke lah. Tukang gambar plus. Namunnya plus ini luar biasa berkembangnya. Kita tahu bahwa wujud itu dinyatakan di dalam ruang gambar. alat-alat gambar. Tangan kita berjalan sesuai dengan keinginan otak kita. Tapi sekarang pakai komputer. Ruangannya kecil dan tersimpan banyak hal di sini. Zaman merubahnya, invensi-invensi yang bertubi-tubi menjelajahi kita. Juga struktur di dalam kantor arsitek itu berubah. Kita seupamanya sudah tidak perlu tukang telepon lagi. Kita semuanya punya HP. Komunikasi begitu pesat, terlalu pesat kadang-kadang. Ada kata yang disebut arsitektur. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan arsitek mungkin. Tapi yang wujud terbangun pun kita namakan arsitektur. apakah itu oleh arsitek, oleh arsitek lokal dan lain-lain tidak menjadi masalah. Pokoknya terbangun. Dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Lain arsitek konservatoris. konservasi bangunan bersejarah itu kelihatannya tidak membangun apa-apa. Unsur kreatif rasanya tidak terlalu menonjol. Tapi tidak kalah di dalam arsitek konservasi itu kita harus memikirkan segala hal sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya pertukangannya yang sudah langkah mungkin. Tidak hanya gaya-gaya arsitekturnya tapi sangat menakjubkan bagaimana orang-orang yang dulu itu telah membuat sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Batu-batu yang begitu besar dijirikan diangkut. Metodologi konstruksinya perlu kita pahami. Jadi di sini jejak-jejak sejarah itu penting sekali. Maka arsitektur itu juga sangat-sangat syarat dengan sejarah. Hari ini saya ingin memberi pengantar sedikit secara sepintas sambil berkomentar apa yang kami coba tayangkan. Di sana sini mungkin melompat-lompat tapi kita coba membuat alur di mana timeline daripada perkembangan itu sedikit banyak dinyatakan. Tapi kami sangat terbuka kalau kalau ada hal-hal yang masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk koreksi dari bandai ini. memang ini pernah mau dicanangkan oleh lembaga sejarah arsitektur Indonesia 30 tahun lalu untuk menjadi bahan baku universitas di negara ini. Tapi sampai sekarang belum juga terbit. Mungkin diskusi akademisnya begitu seru sehingga macet. bagi seorang profesional arkitek itu kalau sudah masuk ke lapangan antara lain dipikirkan tentunya yang terpenting itu make it happen. Terpaksa kita juga mikirnya agak pragmatis itu. Kita berdiri diatas bumi tapi juga kita harus membumi. Ini salah satu kearifan daripada arsitektur. tidak salah kalau arkitektur itu juga disebut cermin masyarakat pada zamannya. saya saya kira ini benar. Jadi merupakan karakter dari zamannya itu apapun. Jadi arkitek yang melakukan tugasnya itu harus sadar bahwa terbawalah karyanya itu ke karakter zaman. ini rasanya salah satu kebenaran juga. Baik. Kita mengenal bahwa Nusantara kita itu kaya akan jenis-jenis arsitektur yang cirinya sangat ditentukan oleh bahan. Bahan kayu, bahan batu. Yang bahan batu menjadi monumen di kuil-kuil monumen Borobudur, Rambanan, dan lain-lain. Sisa-sisa dari Mojopait, di Terowulan semua itu jejak-jejak sejarah saksi dari zamannya. Kalau bangunan vernacular ini sangat menonjol dibangun dengan kayu dan tidak bertahan lama. Lain sama batu. Kayu cepat rusak dalam iklim tapi diulang secara tradisi. dan ini penting. Pentingnya bukan bentuknya, bentuk itu lahirnya, tapi coba mencari jiwanya, kearifannya. jadi berani saya katakan bahwa akhitektur Indonesia, bukan yang di Indonesia, akhitektur Indonesia, kalau mau kita katakan demikian, mengandung kearifan lokal. jenius loci katanya. Kiri khas karakter di dalam konservasi heritage itu kita melihat ciri-cirinya dan lihat jejak-jejak sejarah. Tapi di luar itu kita lihat juga jejak-jejak teknologi. Bagaimana barang-barang itu diangkut ke atas seperti piramid dan lain-lain. Bagaimana membuat perambanan yang begitu cantik dan langsik. Konstruksi tumpuk yang dipermainkan oleh arkitek-arkitek kita yang dahulu. Sampai ada salah satu guru besar saya di Belanda dulu mengatakan candi perambanan itu merupakan semim dari kejentikan arsitektur batu. Puncak daripada keindahan arsitektur batu. Saya terdiam waktu dengar itu. Terharu dan coba menyimaknya. Tapi di belakangnya saya tidak mengerti apa kearifannya masih perlu digali. banyak tulisan-tulisan mengenai ini. Terutama oleh arkeolog dan antropolog. Jadi kasana kita itu tersebar di seluruh Nusantara. di ribuan pulau ini terdapat ciri-ciri yang khas dari arkitektur kita. Masih banyak yang harus kita gali. Masih banyak pula yang harus kita rescue. dan ini sangat-sangat mengembirakan bahwa dalam waktu-waktu belakang ini mendapat perhatian yang sangat-sangat besar. Kita lompat ke arsitektur modern untuk lihat kontrasnya. Mesin-mesin menggantikan manusia. Jadi teknologi itu memungkinkan bangunan besar-besaran kecepatannya luar biasa dan menentukan pula gaya gaya arsitekturnya. Tiang-tiang ini terlihat begitu saja tapi tiang-tiang ini penopang dan ruang di bawah itu dapat digunakan. salah satu pengamatan di Sulawesi itu ada satu desa di mana para suami itu semua ke laut untuk memancing ikan tapi para istri dan anak-anak tinggal di bawah dan merajut kain-kain sarung di dekat Makassar itu kami turun dan melihat itu seolah-olah satu perusahaan yang besar karena transparan di bawah kelihatan kegiatan itu sambil mereka saling meminjamkan jenis-jenis benang dan warna di antaranya jalan anak-anak ayam dan lain-lain dan merupakan satu community tersendiri ini luar biasa sekali di mana gotong royong itu menjadi fokus daripada tatanan masyarakat di sana ini beberapa contoh dari kekayaan vernacular kita di mana kedekatan dengan alam itu sangat-sangat syarat ini salah satu exercise yang dilakukan oleh rumah asok subsidiary dari biru kita itu waktu untuk merescue bangunan-bangunan seantara yang hampir punah itu saja jadi dengan sistem community based jadi dari masyarakat itu sendiri untuk membangun itu dan jangan terkejut tanpa gambar ya tanpa secarik gambar pun tapi meniru apa yang ada ini diteruskan ya tentunya ini banyak pelajaran yang kita bisa gali ya tentu dana keuangan datang dari para dermawan dari Jakarta yang ingin membantu kelompok-kelompok manusia yang ada di luar tanah Jawa ini bangunan di Jepang renang kular yang menurut keadaan kepunahnya dibangun ulang satu persatu ya jadi tradisi ini hidup dan para tukangnya juga menalarkan ini dengan saksama ini salah satu daripada gambar lukisan di Wairbo salah satu kelompok masyarakat di pegunungan Burores yang upaya reskunya dilakukan dan betapa bangga betapa gembira masyarakat itu melihat bangunan itu terwujud kembali bayangkan perasaan itu saya kira luar biasa saya sengaja tunjukkan kebanggaan ini justru di dalam tiap-tiap tugas arsitek itu tentunya sedikit banyak yang bersangkutan itu akan bangga hati kalau karyanya itu terwujud dengan baik beberapa pakar mendiskusikan ini saya kira ini perlu supaya tidak terlalu salah langkah studi ini dibuat oleh para mahasiswa yang diajak ke tempat itu dan merekam hal-hal yang menyangkut bangunan itu sendiri dengan nama-namanya yang khas betapa menyatu dengan alam setelah dapat UNESCO award pengunjung daripada wisatawan Eko Wisatawan namanya itu melonjak melonjak sekali dan apa yang terjadi para ibu yang tadinya bekerja di ladang kopi untuk panen dan memelihara kebunnya karena banyak turis terpaksa harus masak ya meninggalkan lahannya jadi ada distorsi ya dan hal-hal ini yang akan terjadi dengan masuknya macam-macam pengaruh ya bayangkan kalau di desa semacam ini pada suatu hari ada televisi ya itu tidak lain window of the world jendela dunia et cetera et cetera jadi rasanya perlu ada pemontauan maupun pemahaman yang luas dan mendalam mengenai masalah ini kita semua mengerti bahwa ini salah satu karya yang sudah dilindungi oleh UNESCO Fondromon Fondromon mendiri dari ITB jurusan arsitektur telah melakukan konservasi ini dengan rekonstruksi karena pada waktu itu batu per batu perlu disusun secara cermat membutuhkan waktu 30 tahun untuk membangun kembali memang katanya kompleks ini didirikan dalam satu malam tapi untuk mengembalikan itu 30 tahun luar biasa tapi yang lebih luar biasa lagi mengapa Bung Karno mencomot Fondromon di tahun 50-an untuk memimpin jurusan arsitektur ITB dia tahu teknologi modern itu perlu tapi kebudayaan asal-usul kita itu tidak kalah perlunya dan Fondromon telah merasakan ini sedalam-dalamnya pilihan yang sangat-sangat arif sedikit mengenai perkembangan itu dengan timeline-nya disini kami tunjukkan perjalanan daripada perkembangan arsitektur dari sini keberapa arah juga arkitektur pada satu waktu didominasi oleh penjajah zaman kolonial mau tidak mau dia berada di situ dan memberikan satu ciri tersendiri ini neoklasik dan kemudian setelah kemerdekaan kita kita masuk ke dunia internasional dengan dimulai dalam tahun 20-an itu ada namanya modern movement di Eropa yang lagi berkecamuk di seluruh dunia yang tidak mau ada sangkut waut lagi dengan arkitektur yang sebelumnya ini kira-kira jalur kasar daripada timeline yang memaruhi arkitektur kita mengaruhi islam kita lihat di kudus ini yang sudah dikonservasi oleh para argiloh kalau Anda perhatikan ada ciri-ciri harafiah dari arkitektur kita yang mau dimasukkan di sini ini memang cari-cari kita lagi cari-cari maka kalau kita bicara mengenai arkitektur di Indonesia terutama belakangan ini itu ciri internasional yang sangat dominan kita ketahui banyak bangunan tinggi itu bisa saja diletakkan di sini di Singapura di Manila atau di Kuala Lumpur atau tempat-tempat lain di dunia hampir tidak ada bedanya ramuan pengaruh adaptasi bentuk karena iklim turpis lembab ini dari segi fungsi perlu kita perhatikan dalam arkitektur kita silang budaya juga di dalam budaya Nusantara sendiri kita lihat saja pada contoh batik yang sudah menjadikan warisan budaya UNESCO warisan budaya dunia ini kalau kita ikuti perkembangannya luar biasa pengaruhnya satu daerah dan daerah lain berpusat dari Jawa Tengah tatanan tatanan tatakota sudah kita kenal pengaruh-pengaruh etnis juga sudah banyak yang menyedihkan minggu lalu ada yang terbakar di petak 9 dan ini sedang serius kita ingin menangani penampingannya semua ini terjadi di Batavia di pintu kecil dimana para penduduk Tiongla setelah 1740 itu digirim keluar kita ketahui 1740 itu adalah satu terakhiri besar di Batavia dan pada satu waktu itu karena di kota tua itu tidak sehat banyak yang meninggal dunia karena malaria itu Dandels memutuskan untuk pergi ke selatan yang sekarang dinamakan well to freedom bahasa belandanya ini salah satu bangunan yaitu gedung maramis di lapangan pantai yang merupakan salah satu bangunan yang cukup besar di zaman kolonialisme jadi pengaruh daripada Eropa ini sangat-sangat kuat juga ini menunjukkan betapa VOC itu membuat benteng kota untuk mengemankan tempatnya ya betapa besar pekerjaan ini sekarang kira-kira kalau kita hitung cuma ada lima sisa yang dapat ditampilkan dari permukaan tanah kata-kata ini saya tidak terlalu setuju arkitek ada tapi mungkin yang tidak sekolastis yang pendidikannya dari praktek nyantrik dulu kemudian bekerja sebagai arsitek nah setelah VOC itu bangkrut pembedakan Belanda masuk didahului juga dengan tentara tentunya tentara seni ini yang menjadi arkiteknya untuk bangun berapa bangunan kolonial sesuai kaedahnya prototip 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 ini kita kenal dengan serambi di luar dan serambi di belakang rumah indis pada tahun-tahun itu sangat popular teduh karena ada serambi langit-langitnya tinggi hampir 4 meter pada umumnya dan dia berada sedikitnya 40 cm di atas tanah di luar kering yang depan biasanya bapak-bapak terima tamu jadi yang bagian representatif yang belakang ibu-ibu terima tamu jadi sistem material hal itu masih sangat kental pada waktu itu beberapa contoh di kiri atas itu gedung Renier de Klerk yang kita kenal dengan gedung arsif nasional tadi disebut kami pun terlibat di situ sebagai konservasi arsitek konservasi jadi ini bangunan-bangunan yang dipilih untuk menunjukkan kekhasan daripada zaman VOC dan kolonial di abad ke-19 itu mulai arkitek-arkitek masuk jadi progresi arkitek itu dipegang oleh para militer seni seni trupen yang sekarang terus hanya itu Direktorat Seni Angkatan Darat kemudian lebih terorganisir untuk public buildings itu BOW BOW itu gedung sate di Bandung itu markasnya BOW ya 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 jadi bangunan dan bangunan umum khusus seperti jembatan seles-seles dan lain-lain jadi ini perkembangan daripada peran-peran arsitek pada masa itu ya salah satu yang ter dahulu itu MUYEN MUYEN yang merencanakan menteng ya dengan bangunan project management yang dinamakan BOW PLUH ya BOW PLUH itu bangun PLUH itu TIP tim pembangun yaitu project management kalau sekarang ya gedung BOW PLUH itu sekarang jadi masjid Jod Mutia di belakang itu ada pasar lebih dikenal sebagai pasar BOW PLOK BOW PLOK itu dari BOW PLOK ya sangat sederhana ini beberapa contoh neoklasik sebagai gaya ini di perapatan perapatan jadi ruang kerjanya Sultan Namunggum bunuh ke-9 sekarang atapnya agak lain dan kami juga terlibat di dalam konsultasi ini dari Bank Indonesia nah ini bangunan yang menggunakan petong pertama kali di dalam tahun 1905 oleh Moyen Genskring gedung imigrasi yang sekarang masih ada dan jadi restoran ini sudah hilang bagian depannya tapi bagian samping masih kelihatan sekarang gedung jiwa seraya di Jalan Juwanda masih banyak lagi gedung Beos stasiun dari Gaisels arkiteknya gedung Bank Indonesia dan lain-lain kawasan Menteng yang sekarang dinyatakan sebagai lingkungan jagar budaya ini dirancang sebagai kota taman oleh Moyen itu waktu di tahun 14 di Inggris telah di launch Garden Cities kota-kota itu harus memiliki halaman dan tamannya tersendiri yang tertata saya kira sampai sekarang kaum yang itu masih terdapat di mana-mana arkitek belanda itu kadang-kadang memikirkan juga transkulturisasi dengan arkitektur-arkitektur lokal di sini kompleks ITB yang dibangun oleh Mike Lenempo mengingatkan kita pada campuran bangunan Jawa dan bangunan Sumatera tapi dengan teknologi yang modern olahnya itu menggunakan konstruksi kayu laminating yang pada saat itu lagi dikonstruksi di Belanda jadi semacam campuran yang tidak berkenan oleh pemerintah setempat pada waktu itu sehingga pada pembukaan ITB ini kompleks ini Meklenepon tidak diundang nasib ini bangunan Albers yang baru di konservasi kelihatannya cukup modern gaya yang tidak terdapat di Belanda tidak mungkin di Belanda tapi mereka dapat lahan yang bebas di Bandung jadi Bandung itu tempat arkitektur eksperimental dari arkitek-arkitek Belanda ini mereka berpesta pura di situ Hotel Savoy Homan terutama Albers Albers waktu pensiun pulang ke Belanda tidak ada pekerjaannya sama sekali di Belanda tidak mungkin peraturannya terlalu ketat nah ini Meklenepon yang tadi kami sebut sebetulnya Meklenepon ini orang Hindu dari jati negara lahir di jati negara sekolah di Belanda dan kemudian kembali di sini bekerja bersama-sama Thomas Carsten ini ini olah coba lihat konstruksinya ini sangat mudah ya dimana tubuhan-tubuhan itu sesuai dengan kaedah-kaedah mekanika teknik ya tapi di luarnya ada unsur-unsur akhitektur Sumatera Batak dan Jawa ini rasanya pertama kali dia mencanangkan akhitektur Indonesia menurut versinya gereja di posarang pun demikian yang gunakan konstruksi yang akrobatik modern bentangan-bentangannya lalu kaitan-kaitannya garis-garisnya dan lain-lain tapi dari luar kelihatannya menyatu dengan alam disitu menyatu dengan akhitektur disitu walaupun tidak harafiah Thomas Carsten ini orang yang luar biasa Thomas Carsten ini tadinya bujasama sama McLenum tapi kemudian bekerja sendiri seorang penata kota yang menurutkan peraturan penataan kota di tahun 1941 dan menginspirasi Susilo untuk membangun kota baru kebayoran baru Carsten ini juga transkultural karya yang terbawa itu gedung kesenian Sobekarti di Semarang masih ada gedung kesayangan daripada almarhum Prof. Sidarta yang saya sangat hormati coba ini kan mirip pendopo tapi toh dia bikin amfiteater dari empat jurusan ini yang revolusioner pemikiran yang berdikatakan pemikiran barat tapi dinaungi oleh pendopong yang besar walaupun tidak ada sokogurunya karena menuju ke bagian performance di tengahnya tapi kalau kita analisa benar bangunan ini kita mulai merasakan apa yang ada di benaknya dia juga terlibat di dalam renovasi di Manggunegaran di Solo dan disitu dia bertemu dengan salah satu putri yang yang kemudian menjadi istri Carson meninggal di Cimahi pada waktu zaman Jepang dan anak-anaknya masih ada Solo Pasar Gede ini di Semarang cukup modern Pasar Johar tapi sekarang banjir kena roh ya coba Anda lihat disini tidak begitu jelas tapi tiang-tiang cawan yang menunjang atap beton itu dan mempunyai lubang-lubang cahaya dan angin di bawah pasar itu agak bebas dan dilakukan penataan yang dimana penjual itu bersila tetap muka sama-sama pengunjungnya ketinggiannya kemudian yang lebih modern itu Schumacher banyak bangunan di Bandung Hotel Branger setelah beliau ke Amerika Serikat terpengaruh oleh Frank Lloyd Wright cara-caranya dan disini dalam hiasan-hiasannya dia menggunakan motif-motif Arafya dari Jawa Buddha Vila Isola yang sekarang jadi ikit dulu memiliki taman yang luar biasa ini karya Schumacher tom bahannya sangat modern dan beberapa bangunan kubenuran di Surabaya dan lain-lain ini menunjukkan pengaruh-pengaruh juga dari Belanda di mana duduk dan lain-lain itu menjadi panutan citron ini namanya Limbansi tadi yang disebut oleh Pak Dewantop ini sebelumnya juga membuat bangunan-bangunan Vila yang sangat-sangat modern boleh dikatakan di Semarang kami mengenalnya pribadi sebagai arsitek yang mau sekolah kemudian kembali masih menemui beliau dengan berapi-api dia menyatakan bahwa dia ikut mendirikan IAI Ikatan Arsitek Indonesia tahun 1959 zaman presiden kita yang pertama yang hobinya arsitektur luar biasa selain presiden sebagai arkitek negara mungkin dia terpengaruh hobi arsitekturnya yang kiri karya rekan almarhum Suyudi Werriwa Atmajo yang kebetulan saya kenal pribadi karena pernah satu kos di Jerman HI waktu Asian Games HI ini dibangun untuk tamu-tamu kemudian tidak lama berikutnya Bung Karno sendiri menge-sketsa monas ini berdasarkan inspirasi beberapa masukan saimbara 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 ini telah dilakukan ketiga kalinya yang pertama kali di menangkan oleh silaban yang kedua kali oleh mahasiswa ITB tidak dibangun ketiga ketiga dimenangkan oleh kelompok Robi Sularto Almarhum dan itu dimodifikasi dengan bantuan Sudara Sono arkitek pribadi Bung Karno Jadilah Munas yang tahun lalu dibahas di dalam disertasi Sudara Yuga Arliati kalau melihat ini ini dapat kritik di dunia luar sebagai megalomania tapi kalau sekarang kita lihat ini tidak ada apa-apanya terhadap kompleks-kompleks yang begitu besar pada waktu itu beliau mengerti bahwa Kunifu sebagai conference of emerging forces itu waktu tandingan daripada United Nations pada waktu Asian Games tahun 62 ini dibangun oleh arkitek dari Rusia ini arkitek wanita yang bikin dari Rusia luar biasa karena konstruksi bentangan dari baja ini diletakkan dan digeser melalui satu rel di atas kami beruntung telah menyaksikan pelaksanaan ini luar biasa cantiknya 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 siapa tidak kenal silapan arkitek legendaris di zaman itu sampai sekarang masih legendaris walaupun sempat namanya itu tidak di hapus silapan ini bukan lulusan universitas tapi lulusan akadem di Belanda dia bekerja di BU sebagai praktek arkitek kemudian disekolahkan di Belanda kembali jadi arkitek yang passionate bukan main arkitek itu dapat sangat keranjingan kami sempat mengenalnya dan kalau beliau itu lagi bicara menaik arsitektur mulutnya itu berbusa-busa saya pertama kali lihat itu arkitek yang berbusa-busa begitu semangatnya kita tahu arkitektur di Tanakaru Batak itu salah satu jenis arkitektur yang murni yang sangat-sangat simple murni dan ini keyakinan juga silapan tapi cirinya itu dia kekokohan sebagai arkitek-arkitek yang baru masuk praktek teman-teman dan kami pernah mengatakan apa tidak terlalu kokoh sehingga menghalangi pandangan ya coba kalau saudara di dalam sini dihalangi ya itu perlu untuk menangkis matahari tapi toh memberikan satu ciri karakter di masjid ini di mana beliau itu bangga sekali membuat kubah kubah ini dibantu oleh sistem Meru dari Jerman dan kemudian yang sangat dipanggakan ialah pemasangan keramik di atasnya dan ceritakan itu dengan sangat-sangat panjang afinitas arkitek dan bahan itu sangat dekat sangat kental di sini kami lihat silapan itu mewujudkannya dengan tertib dan baik tukang yang besar ya beberapa karya dari teman-teman dari saya dari Sorensen Sorensen membuat HI arkitek dari Amerika keturunan dari Denmark yang bekerja di PP pembangunan perumahan dan membuat ini penataan kota di Jalan Sudirman sudah lihat betapa ruang-ruang ini terjadi dengan sendiri ya ya silapan silapan membuat monumen ini bersama Edi Sunar Soh seorang pemahat yang ditantang oleh Bung Karno karena yang bersangkutan tidak pernah membuat patung dari logam yang begitu besar saya saya sengaja mengembangkan tantangan ini karena disini kita tidak boleh putus asa terhadap tantangan kita kita bisa tarik pengajaran dari arkitek maupun pemahat ini yang betul-betul dapat mengwujudkan monumen ini sampai sekarang Bank Indonesia ini masih esiklang Bank Indonesia dimana silapan itu juga bangga akan penggunaan tahlang dari kuningan karena tidak akan rusak artinya gedung pola nah disini silapan rupanya sudah agak membuka jarak-jarak tiangnya walaupun masih kerjasama sama Pak Ruseno yang pada waktu itu pelopor beton tapi pemikirannya tentunya masih di dalam rana yang konservatif semua peristiwa pembangunan ini ada ceritanya sendiri maka Bung Karno memanggil Sutami yang sangat mudah waktu untuk bantu bikin jembatan semang tadinya desain dari Ruseno tapi kemudian diambil oper oleh Sutami yang sangat menyolok si Laban ini juga suka akrobatik di dalam struktur yaitu tangga-tangga yang tidak ada tiangnya before years karena tangga-tangganya itu gantung yang hitung setengah mati tapi jadi make it happen kadang-kadang akitek itu sangat kepala batu dan demikian kebayon baru dibuat oleh Sudarsono dan Taysen di tahun sebelum 50-an sebagai kota satelit dari Baris Jakarta sekarang sudah menyatu dengan Jakarta dan orang mengatakan bahwa ini ciri khas bangunan-bangunan di kebayoran jengki saya tidak terlalu setuju karena arkitek yang bersangkutan yoke and spray itu membuang talangnya itu dalam kemiringan ini daripada diperlihatkan kalau ini lurus jadi pinter disembunyikan sekaligus untuk menopang over stack yang ada di situ jadi dari segi teknis kebetulan keluar sesuatu yang menarik dijadikan ciri di mana-mana pada satu waktu ada peraturan untuk membuat itu seperti itu saya kira ini tidak benar arkitek-arkitek kemudian itu yang berkembang di dalam era Pak Harto itu antara lain di Surabaya Bukal Merguri kalau tidak salah dari Gunawan Cahyono membuat rektorat UI dan lain-lain bangunan tapi coba perhatikan bangunan vernakular ini yang ada di Kalisode di sini Mangun Wijaya membuat satu build statement berpihak pada yang prasejahtera tapi memberikan environment yang boleh dikatakan manusiawi dengan meminta cat dan lain-lain dari rekan-rekan di Jakarta sempat bangunan-bangunan Kalisode ini mau digusur tapi berkat hubungannya dengan Sultan beliau dapat mempertahankan ini dan kemudian dapat Agagan Award karena approach community-nya kental sekali juga Romo yang boleh dikatakan nakal ini membuat eksperimen-eksperimen berikutnya yang nanti kita tayangkan di pertapaan Senang Sono ya Hendro Purnomo kalau saudara ingat lewat jalan Pamren membuat box-box miring sementara ini tapi yang lepas dari kaedah-kaedah yang berlaku tapi ke daerah kaedah-kaedah dasar dari modernisme sama sekali tentunya tidak ada kerafian dengan kebudayaan desa tapi justru berteriak di kebudayaan kota sangat menarik karena ini bangunan-bangunan komersial yang sekarang sebagian sudah dipongkar tapi memang untuk sementara pada masa itu juga dibangun oleh beberapa arsitek tahun 70-an kalau tidak salah dari Bianpun dan Suwondo Setejo yang tergabung di dalam kelompok komunitas arsitek mahasiswa Indonesia di Belanda nah ini coba ini kan cukup modern tapi dengan nafas kejiwaan Jawa boleh dikatakan di tata letak senang sono kalau kita ngunjungi senang sono itu menakjubkan sekali bagus penataannya di dalam landscape yang ada sesuai dengan ketinggian-ketinggian tanahnya dan merupakan satu tempat yang sampai sekarang sangat dikunjungi atlet 6 pada waktu itu membangun di Bali dan mencoba membuat sesuatu yang sangat tropis dengan balkon-balkon ini satu hotel yang dibuat oleh Mas Garmawan dari Adelina ini mendapat agak-agak word juga Masjid 6 dari Adem Mursid Atlet 6 ini sekali lagi bangun saya jadi dengan kata lain upaya untuk transkulturisasi ini berjalan terus tentunya tadi sudah ditayangkan ini juga Suyudi coba dilihat dia tidak pernah haraf ya dengan bahasa internasional dia ingin mewujudkan siwa daripada arkitektur kita dia mengatakan di gedung asian ini seolah-olah sawah-sawah kita yang berteras-teras inspirasinya dari situ ini kalau saya tidak hanya ngomong saja ini salah satu yang kami perbuat ini sebetulnya saya tidak berani tayangkan karena ini merusak tatanan bangunan kota tua pada waktu itu saya masih tidak ada wawasan untuk konservasi untung tidak dibangun ini dibangun saya cukup bangga karena ada ketidak sengaja pada waktu bikin desain ini kita bikin market dari sirohom secara garis besar untuk melihat bagaimana cahaya-cahaya itu masuk apapira kamar-kamar itu dimiringkan dimiring satu arah kebetulan pada malam itu kami mungkin agak mengantuk dan tersenggol tersenggol kuarlah efek ini kira-kira hanya mungkin kurang tertip gitu tapi ananya dengan lampu yang ada kami sangat tertarik apakah ini upaya si jelas tidak tapi mungkin satu petunjuk dari mana saya tidak tahu ini karya saya terakhir di parohi Yohanes tahun lalu dibuka pernah eksperimen di dalam perumahan untuk prasejahtera dimana tentunya low-rise high-dance ini kami ingin mengutarakan betapa masyarakat itu perlu kenal satu sama lain ya tidak 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 seperti di flat tidak seperti di apartment sendiri-sendiri mungkin jawaban ini terlalu marginal jadi jadi dalam memasukkan di dalam saya embara saya selalu dapat nomor terakhir ini berapa karya konservasi yang kami tangan ini ini arkitek dari Amerika Serikat kalau arkitek di Indonesia tidak menyebut Paul Rudolf saya itu salah karena Paul Rudolf melihat dari kamar hotelnya itu kota Jakarta itu terdiri dari banyak atap yang menginspirasi pada desain ini ini yang dia memberi statement di Museum of Modern Art di New York yang saya betul-betul baca kita juga kenal arkitek yang muda-muda antara lain antara maten yang membuat kompleks salihara ini bersama Adil Purnomo Mahmok dalam menguntarainya itu apa adanya beton yang lumutan pun jadi luar biasa sebetulnya sangat lugu dan andarmaten ini tentunya sangat berkarya pada waktu ini ketut artana dari Bali mencoba dengan bahan-bahan tradisional bambu membuat satu hall untuk conference yang bukan main bagaimana dengan pemacaan atapnya itu cahaya itu masuk dari samping soal kecil tapi besar efeknya nah ini tadi bangunan daripada jalan perabatan yang direkonstruksi indisers tapi dengan atap boleh dikatakan atap jawa yang asli itu tidak begini atapnya tiga tapi kita kembalikan pada zamannya Manggungguno ini dari komunitas Bambu Indonesia Cibinong Bogor Jawa Barat bagaimana dengan bahan-bahan yang ada dicoba membuat sesuatu yang betul-betul menakjubkan dengan ikatan tali temali mobil bisa masuk why not ini salah satu impian di CBD dimana akan dibangun power setinggi kami tidak habis-habisnya mempertanyakan bagaimana dengan sarana kendaraan sarana parkir kalau Taur ini dengan kepadatan tertentu mengisi CBD itu yang sudah dihuni oleh mungkin sudah jemuh dengan ketinggian ketinggian ini ingin mengutarakan kebanggaannya ada sifat ego yang tinggi saya kira kalau dari segi ciri dimana-mana di dunia itu bisa berdiri ini trend daripada internasionalism yang lagi berkecamuk juga di dalam bangunan-bangunan realistik kita BUMN Power juga demikian menaik cluster yang lagi populer untuk golongan menengah dan menengah ke atas ini memberikan satu jawaban dimana komunikasi antara penghuni masih dimungkinkan dengan baik ini lagi sangat-sangat populer di pasaran property dari segi gaya menarik neo-modern dalam tanah kurung minimalis terhadap bangunan-bangunan bertingkat tinggi dimana kalau ditanya rumahmu dimana di garetan ini nomor sekian lima menit lagi lupa jadi tidak ada identitas kita masuk kotak sudah saya kira ini gambar yang terakhir terima kasih kalau ada pertanyaan silakan selamat malam terima kasih nama saya Seto saya berprofesi sebagai arsitek juga sebelumnya saya sangat berterima kasih karena bisa berjumpa dengan Pak Han lagi ini seperti wasek di tengah kehidupan arsitektur sayang barangkali cukup kering Pak Han saya tertarik dengan statement Bapak bahwa arsitek akan berada dalam setiap jamannya dan tidak bisa mengelak dari zaman itu pertanyaan saya apakah begini maksud saya terutama di zaman-zaman sekarang dimana internet ataupun teknologi modern begitu cepat berkembang zaman juga rasanya jadi cepat berkembang juga kemudian pertanyaan saya apakah ada suatu nilai ideal yang harus dipertahankan oleh seorang arsitek pada setiap zamannya atau dia katakanlah menyerah begitu saja tahun 97 saya sempat ketemu Romo Mangun dan beliau mengingatkan saya mewanti mewanti-wanti agar ketika nanti berprofesi sebagai arsitek saya harus punya sebuah nilai dimana yang mungkin Pak Han bilang sebut sebagai identitas dan jujur sampai saat ini saya frustasi sekali saya bekerja pada sebuah konsultan dimana banyak hal harus kita tunduk pada pasar dan sering tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak lebih dari segedar juru gambar terima kasih Pak Anwar kalau saya boleh jawab satu persatu langsung ini tentunya kita sebagai setiap arsitek itu punya kewajiban memberikan satu karya yang tentunya berkarakter kalau karakter ini kita kumpulkan jadi banyak maka kita mendapatkan satu wujud yang berkarakter semuanya jadi bagaimanapun arsitek itu punya jalan keluar dari masalah itu asal kita mengingat tiga poin yang paling sederhana kita punya masa lalu itu sejarah kita larisan kita kita berada di sekarang dengan macam-macam pengaruh yang datang dari luar dari dalam kejolak dan lain-lain tapi kita punya kewajiban ke masa depan dimana bangunan itu kata-kena harus sedikitnya bertahan 40 tahun 50 tahun jadi kita mau tidak mau harus membuat sesuatu yang bisa bertahan walaupun itu akan direnovasi di bagaimana asal tidak dibongkar sama sekali kemudian dibangun kembali itu paling tragedi yang paling besar saya kira kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak terlalu terombang ambing oleh selera tapi tetap mencoba membuat sesuatu yang dapat di-appreciate dari waktu ke waktu tentunya hal ini perlu juga disadari oleh pemberi tugas kadang-kadang pemberi tugasnya tidak mau tahu lalu ambil arkitek lain untuk membuat satu yang lebih menarik gitu arkitektur itu tidak lepas dari kosmetika kosmetika tanpa apa-apa itu kosong sekali seperti Anda katakan tadi kosong tapi kosmetika yang lahir dari kejiwaan dari rasa dari rasa kasih peduli dan lain-lain itu akan mendapat tempat yang lebih lama saya kira jawaban singkat saya itu terima kasih terima kasih Pak boleh kami diceritakan tentang tadi itu Pak Hanawal bercerita tentang arsitek Zenny dan saya mengerti Pak Hanawal termasuk yang masa itu sebagai led to led to iya semakin ada beberapa arsitekan sebagai led to waktu itu boleh diceritakan lebih lanjut tentang itu Pak saya kira begini pada waktu itu saya dapat curhat untuk masuk wajib militer dan tadinya saya ragu tapi toh saya coba menunaikan itu dengan apang hati ikutin latihan-latihannya tapi disitu saya mulai melihat bahwa struktur-struktur manajemen yang ada di dunia kemuliteran itu sangat-sangat baik ada hirarki tentunya yang tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari saya malah boleh dikatakan menikmati waktu itu karena kebetulannya tidak ikut perang ditempatkan sebagai arsitek di Direkturat Seni bersama teman-teman lain antara Pak Toto Admon Diverio tidak lain saya kira di dalam kesempatan apapun kita harus dapat menyimak itu dengan dalam dan berpikir positif jadinya nanti satu pemikiran arah yang lebih sehat saya kira terima kasih Profesor Yandi kelihatan Pak selamat malam Pak Han Awal saya Candil Estahri gini tadi kan Bapak sempat menjelaskan tentang kalau arsitektur itu haruslah berdampingan dengan alam gitu terus ya pandangan Bapak sendiri sedangkan sekarang banyak yang meninggini atau menamakan gedungnya itu sebagai green building gitu kalau kata Bapak sendiri green building itu atau bangunan yang seharusnya ada di dekat dengan alam itu seperti apa terima kasih ya saya sendiri tidak terlalu mendalami mengenai green building tapi saya anggap bangunan-bangunan yang dulu dibuat itu sangat dekat dengan pengertian-pengertian green building terutama tidak mengonsumsi energi begitu banyak dindingnya tebal dalamnya dingin teduh ventilasinya baik tapi dengan bangunan-bangunan yang tertutup sekarang yang harus di AC dengan kepadatan penduduknya begitu banyak juga faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan iklim kita di luar itu panas sekali maka upaya untuk mengurangi energi ini banyak di kriteriakan untuk green building di perkotaan tapi kalau kami lihat di perdesaan di mana-mana di Nusantara ini green building itu sudah dengan wajar terjadi saya kira itu selamat malam Pak nama saya Aryo sebelumnya saya berterima kasih atas pimpinannya selama ini sebagaimana yang saya tahu kantor Hana Wal and Partners itu sebuah kantor yang sudah sangat panjang pengalamannya nah dan saya juga mengetahui selain jadi Hana Wal itu mempunyai tujuan selain mencari keuntungan kemudian berkarya dalam bidang pendidikan tentunya dan berkiprah di hal yang bersifat sosial nah dari situ kebetulan kami sekarang mempunyai Biro dan tiga fundamental bidang yang fundament itu kami coba terapkan nah kemudian sebenarnya kami pengen mendapat tips bagaimana supaya ketiga hal itu itu dapat kita lalui sama dengan kantoran awal yang sekarang kira-kira seperti itu kita sebetulnya tidak melakukan advertising langsung kecuali reputasi kepercayaan daripada klien itu ternyata sangat-sangat langgeng jadi kalau kita membuat sesuatu dan klien itu yakin apa yang telah diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan dan apalagi kalau itu nyaman tentunya dia cerita ke kiri kanan buah tutor itu yang sangat penting sehingga kita tambah lagi reputasi pelan-pelan numpuk dan tidak pernah kosong pekerjaan ini sangat sulit terutama untuk arsitek pemula yang harus cari jalannya ada yang pakai jalan pintas tentunya membuat advertensi di koran dan lain-lain yang sekarang ini lagi rame dibicarakan kalau website bagaimana advertising itu diperboleh kendal tentunya dalam batas-batas tertentu itu betul tapi yang kami alami sendiri pada 20-30 tahun yang lalu itu advertising itu tabu tidak diperbolehkan company profile tidak boleh ada gambar sekarang gambar melulu bagus-bagus foto-fotonya kosong tidak ada orangnya ini tentunya advertising apalagi pakai gambar-gambar yang bukan karyanya juga kami lihat itu misleading sangat mengecohkan jadi sekali lagi bangunlah reputasi yang baik satu hal saya ingin share di bangunan bersejarah itu kita tidak boleh asumsi ukuran-ukuran itu harus tepat kalau belajar dua mili dua mili tiga mili tiga mili kearifannya apa kita belajar jujur pada diri sendiri dengan sendirian nanti jujur pada lain orang karena begitu salah ukur bangunannya ada kita mau masang jendela kaca tidak tepat dan harus diulang dan lain lain ini salah satu kearifan yang kami peroleh di dalam penanganan bangunan bersejarah karena itu apa adanya rusak ya rusak tidak rusak ya tidak rusak tapi kalau tidak rusak dibilang rusak itu saya rasa tidak pada tempatnya demikian pula dengan perkembangan reputasi selama kita ingin bekerja dengan baik tentunya kita akan dipanggil kembali salah satu di kompleks penghudi luhur di prawijaya setelah 30 tahun saya dipanggil kembali untuk membuat extension walaupun itu extension dari segi marketing finansial itu tidak terlalu berarti tapi bagi saya itu sangat mengharukan kok masih ingat gitu ya itu karena mungkin reputasi saja selama kita membangun reputasi yang baik di segala bidang jangan takut hidup hidup itu hindah itu yang kami alami selama ini bekerja betul-betul untuk profesi itu membuahkan keindahan keindahan lain saya kira begitu Pak Han Awal sangat optimistik di dalam memandang segala hal tapi saya ingin tahu apakah Pak Han Awal gelisah melihat perkembangan kota kita sekarang atau tidak misalnya saja bahwa kota-kota kita ini berkembang tidak seperti kota yang manapun di dunia ini berbeda sekali misalnya kalau ambil satu contoh yang ada kaitan dengan pekerjaan Pak Han konservasi bangunan tua itu hampir semua kawasan bersejarah di kota-kota besar kita itu hancur atau rusak perlahan-lahan dan saya kira hampir tidak ada usaha apapun untuk untuk mencegah itu dari segala pihak mungkin sebagian kecil orang saja saya kira itu pertanyaan saya Pak jadi Pak Han Awal gelisah tidak melihat perkembangan kota besar kita sekarang kota-kota di Indonesia maksud saya memang mengenai hal ini saya juga sempat jatuh pesimis juga dan sedih melihatkan itu tapi hanya sedih dan melihatkan tentunya tidak ada perkembangan apa-apa saya kira kita kalau selalu siap mentally bahwa kita mesti melakukan sesuatu yang lebih baik saya kira buahnya itu kelihatan maka saya tidak terlalu pesimistis pada saat ini karena berapa upaya yang bertahun-tahun gagal kadang-kadang bisa dicapai dengan ketukunan yang luar biasa ya di Jakarta kota sekarang ada YOTRC Jakarta Old Town Revitalization Corporation di mana kebetulan Mas Gunawan Muhammad jadi ketua Dewan Advisor dan saya ikut-ikutan jadi advisor juga ini memberikan nafas baru yang merupakan public private partnership kalau dulu dipegang top down dari pemerintah dan hampir tidak jalan malah menjadi negatif kerusakan-kerusakan yang bukan main dengan sistem pendekatan yang lain moga-moga mungkin tidak langsung kelihatan tapi toh di dalam arah mental switch jangan diperlukan orang-orang mulai memikirnya itu sangat positif dan selalu ingin mendapat hasil yang make it happen tapi kita mengerti bahwa para pejabat itu selalu ingin make it happen itu secepat mungkin di dalam periode kekuasaannya perlu prestasi ini yang mengakibatkan proses yang begitu teliti dan lama dari konservasi itu dibahayakan jadi kosmetik belakang mungkin kumpulan yang cepat-cepat melihat efeknya tapi sebenarnya ada sesuatu kalau kita ingin merevitalisasi maka bangunan yang tua yang sakit yang rusak harus diperbaiki dulu supaya kehandalan strukturnya disini saya lihatnya itu dari segi tukang itu perlu diperbaiki betapa bangunan tua itu tidak mengikuti peraturan-peraturan yang baru terhadap keselamatan umat keselamatan orang-orang yang akan menghuni itu perlu didahulukan kalau harus ditambah dengan tangga kebakarannya kita perlu lakukan accessibility maupun exit keluar itu jauh lebih penting dari bangunan itu sendiri kadang-kadang jadi masalah-masalah ini perlu ditangani belum masalah-masalah sosial yang ada ini salah satu poin yang mungkin cukup berat tapi bisa dilakukan asal penanganannya itu dilakukan dengan itikat yang baik dan saya percaya masih banyak orang yang beritikat demikian terima kasih Pak apa yang menyebabkan Pak Han memilih menjadi seorang arsitek padahal beberapa puluh tahun yang lalu mungkin dokter lebih menjanjikan terima kasih ini kebetulan lagi kebetulan yang saya itu kontraktor dan seniman dia pernah dekorator dari kelir-kelir dari Dardanela Jawa Timur kuno sekali kemudian dia juga arkitek bambu dari pasar malam pintu-pintu gerbang bergaya Tiongla saya tentunya sebagai anak kecil banyak lihat itu tapi lewat saja lewat saja kemudian saya ingin sejak di SMA itu terpesona pada antropologi pada fisika ya luar biasa itu saya senang yang bukan baik tapi saya dapat guru Belanda yang membeli jadi saya hilang keniat itu juga pada satu hari saya coba apply untuk biasiswa dan saya disodori satu buku mengenai penyidikan asitektur di Delft di Belanda lalu saya ingat pada nenek saya itu tergugah lagi kembali untuk itu dan saya pilih jadi asitek dengan kontrak kalau kembali harus mengajar di SMA waktu sekian waktu 10 tahun hampir saya kembali dan yang bersangkutan lihat angka-angka yang ada di laporan ijasa yang bersangkutan dengan bijak mengatakan kamu ke profesimu saja kita tidak ada tempat untuk guru disini ya sudah saya kembali ke Jakarta saya cari dan itu waktu saya katakan walaupun saya bebas sama sekali saya ingin mengembalikan itu dalam bentuk lain itu saya yang dapat share dengan Anda mengapa saya terjumus jadi aset tentang TPAK Pak tentang pemugaran itu seberapa jauh itu bisa memberi nasihat kepada pemerintah namanya gubernur TSP tim sidang pemugaran itu dalam kaitannya dengan arsitektur konservasi itu Pak kalau TPAK itu agak lain dengan TSP sekarang TSP pun diganti suruh dunia ada tim pakar dan tim sidang itu tentunya pada waktu itu mengupas langkah-langkah apa yang dilakukan sebelum konservasi itu berjalan kita tahu kalau kita mengejar konservasi itu harus mendatanya itu dengan cermat data historis cerita dari bangunan itu dalam kurun waktu mulai dibangun sampai sekarang perjalanannya bagaimana supaya jejak-jejak sejarah ini tidak hilang kalau masih ada kemudian sejarah teknis historis yang dimaksud bagaimana cara membangun yang dulu zaman POC lain dengan zaman kolonial lain kalau sudah pakai beton bagaimana tukang-tukangnya banyak masalah yang perlu dicek yaitu tim sidang pembengkaran yang terdiri dari rekan-rekan yang cukup independen disitu melakukan evaluasi disitu terdiri dari para asitek para budayawan para arkeolog yang selalu bertengkar dengan asiteknya kalau menurut arkeolog tidak diapa-apakan pun jadi asal tidak dibongkar artitek memikirkan living monument satu hal yang bisa direvitalisasi bisa diadaptive reuse supaya berguna ini asetnya kosong melompong tidak diapa-apakan itu pun satu dosa saya kira demikian dan TPAK itu dulu namanya zaman Belanda sudah ada Schoenheids Komisi satu tim keindahan kota yang punya memenang untuk mengatakan bangunan ini boleh dibangun atau tidak karena menyimpang seringkali yang perlu dievaluasi itu penyimpangannya terhadap peraturan yang ada kalau kalau itu cukup bagus cukup bisa di argumentasi boleh sekarang jadi tim penasehat arsitektur kota dalam kata penasehat itu advise advisor bisa dipakai bisa enggak tidak ada memenang kalau pada satu waktu gubernernya bilang wah saya tidak sependapat ya sudah itu salah satu alasan saya juga frustrasi waktu menjabat di TPAK dan saya mengundurkan diri puluhan tahun yang lalu tapi bahwa satu komisi independen ini boleh dikatakan satu suara yang random yang perlu didengar sedikitnya saya kira apa yang saya ketahui itu demikian saya pernah disidang TSP 13 kali untuk satu proyek karena tidak disetujui satu persatu yaitu pemasangan AC di katedral yang terakhir lima sekarang sudah jalan ya tapi proses ini saya belajar banyak gitu hal-hal yang tadinya tidak kita ketahui tau-tau muncul selalu kita mesti cari hikmah maupun kekeliruan kekeliruannya terima kasih sekali lagi kami dari komunitas saliharam mengucapkan banyak terkasih kepada Pak Hanawal dan pada Anda yang sudah hadir pada ceramah malam ini terima kasih Pak Hanawal terima kasih yang Anda sudah hadir dan kita akan berjumpa pada teman-teman terima kasih terima kasih